Saya layak menjalani hidup ini, saya mengendalikan pikiran saya ke arah yang saya pilih. Saya adalah pencipta dunia saya, saya sangat mencintai tubuh saya, sangat dalam dan dengan sangat gembira. Tubuh ini memiliki kebijakannya sendiri dan saya percaya sepenuhnya. Saya menjadi lebih baik dan lebih berkilau setiap hari. Saya menyukai orang yang saya lihat di cermin. Saya memilih untuk melihat kesempurnaan ilahi di setiap sel tubuh saya. Seperti halnya saya makin mencintai diri saya, saya juga mengizinkan yang lain mencintai saya. Saya mencintai dan saya dicitai. Kekurangan diubah lewat cinta dan penerimaan. Di sini, saat ini, saya memilih untuk menghormati semua kerunian Tuhan dengan cara hidup saya yang sangat unik. Saya suka dengan cara saya merasakan ketika saya merawat diri ini. Hari ini, kesejahteraan saya adalah prioritas utama saya. Saya sepenuhnya mempercayai hati muradi saya. Semakin saya mengenal diri saya, semakin jelas tujuan saya ke depannya. Hari ini, saya mengikuti kata hati saya. Saya menemukan takdir saya. Saya memiliki tempat khusus saya di dunia ini. Tujuan hidup saya adalah untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini adalah bagian terbaik dari diri saya. Hari ini, saya menawarkan kepada dunia hadiah cinta, gairah, kegembiraan, dan bakat saya. Di sini, saat ini, saya mulai bergerak menuju tujuan hidup saya. Saya layak dicintai dan dihormati. Saya pantas mendapatkan orang baik di sekitar saya. Semua tujuan hidup saya hanya ditentukan oleh saya. Di sini, saat ini, kedamaian dan ketenangan dimulai dengan pilihan yang sadar. Hari ini, saya merangkul kesederhanaan dan kedamaian. Hati yang damai membuat hidup menjadi damai. Saya percaya bahwa alam semesta mengirimkan yang terbaik untuk saya dalam setiap keadaan. Dengan menjadi damai, saya menciptakan kedamaian dalam setiap pengalaman. Saya mengisi seluruh keberadaan hidup saya dengan cahaya cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Saya tenang. Saya mengambil nafas keseimbangan. Dan saya buang nafas ketidakseimbangan. Dimanapun kedamaian hidup, tidak ada ruang untuk ketakutan. Hari ini, misi saya adalah menjadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Saya adalah cinta. Saya siap untuk hubungan yang nyata dan penuh cinta. Semua terkoneksi dengan baik dan mereka memenuhi semuanya. Saat saya berbagi cinta dengan orang lain, alam semesta membalasnya dengan cinta. Saya menghargai setiap orang yang saya temui dan layak untuk dicintai. Saya percaya bahwa alam semesta mengerti siapa orang yang saya butuhkan dalam hidup saya. Hari ini, saya membebaskan dari rasa takut dan saya membuka hati untuk menyambut cinta yang sejati. Saya bersyukur untuk orang-orang yang saya miliki dalam hidup saya saat ini. Saya adalah pasangan sempurna bagi pasangan sempurna saya. Saya layak untuk hubungan yang nyata, yang dipenuhi dengan cinta dan rasa hormat. Saya layak dicintai dan saya membiarkan diri saya untuk dicintai. Saya kuat, saya sehat. Jiwa dan raga saya meningkat setiap hari. Suara hati saya memandu saya untuk menuju jalan hidup yang benar dan sehat. Kesehatan dan kesejahteraan yang melimpah adalah hak saya. Terima kasih atas semangat, kesehatan, dan daya tahan. Saya merasa lebih baik dan lebih kuat sekarang. Saya suka merawat diri. Hari ini, makanan yang saya berikan ke tubuh saya adalah prioritas ketinggian saya. Saya bersyukur atas kesempatan untuk mendapatkan keseimbangan pikiran, tubuh, dan jiwa saya. Suara hati saya memandu setiap momen dalam hidup saya. Pikiran saya jernih, pikiran saya teratur, dan pikiran saya begitu fokus. Saya selalu sadar akan tindakan yang benar untuk mencapai tujuan saya. Ketika saya tahu kemana saya ingin pergi, di sana akan ada sebuah kepastian. Hari ini, saya sepenuhnya selaras dengan kebijaksanaan batin saya. Harmoni merupakan tanda keseimbangan batin. Terima kasih telah menunjukkan jalan menuju mimpi saya. Saya mempercayai intuisi dan perasaan saya. Saya lepas, bebas, dan selalu terbuka untuk bimbingan ilahi. Saya dipenuhi dengan cahaya, cinta, dan kedamaian. Saya selalu memperlakukan diri saya dengan kasih sayang dan rasa hormat. Saya tidak sempurna. Saya hanyalah menjadi diri saya sendiri. Saya menyayangi diri ini. Hari ini, saya membiarkan diri ini bersinah. Saya menghormati bagian terbaik dari diri saya. Dan saya membagikannya kepada orang lain. Saya bangga dengan diri saya. Saya berbuat baik sampai sekarang. Dan saya menjadi lebih baik. Hari ini, saya membiarkan diri saya untuk lebih kuat mengatasi ketakutan. Saya menyayangi diri saya. Saya bersyukur atas sifat, kualitas, dan bakat yang saya buat. Saya adalah pencipta pengalaman diri sendiri. Saya dicintai dan didukung alam semesta. Saya adalah makhluk spiritual yang kuat. Saya dapat menarik semua yang saya butuhkan. Saya adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman. Saya berdamai dengan dunia sekitar saya. Dan dunia berdamai dengan diri saya. Saya memilih untuk bahagia. Dan saya pantas untuk bahagia. Hari ini, saya menciptakan harmoni, kedamaian, dan kegembiraan untuk diri saya sendiri. Hari ini, saya bahagia dan sangat tenang. Saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk bahagia. Saya membuang pikiran lama saya. Dan saya memasang pikiran baru yang lebih sehat dan positif. Saya adalah orang positif dan penting di bumi ini. Saya percaya diri. Dengan senang hati, saya membangun hubungan yang bahagia. Saya sangat percaya bahwa saya akan menarik belahan jiwa saya. Orang lain tertarik kepada saya karena saya memiliki energi yang positif. Saya melepaskan semua pikiran dan perasaan negatif. Saya bangga telah menjadi apa adanya saya. Saya mencintai dan menerima diri ini tanpa saran. Saya unik, spesial, dan saya layak dihormati orang lain. Saya menyambut semua hal baik yang ditawarkan dalam hidup saya. Hidup mencintai saya, dan saya mencintai kehidupan. Hidup saya luar biasa. Semuanya akan baik-baik saja, sekarang, dan selamanya. Hidup sepenuhnya dan bebas adalah hak lahir saya. Saya senang dalam hidup. Hidup mendukung saya. Hidup menciptakan saya untuk menjadi kuat. Saya percaya dengan hidup. Dan hidup mendukung saya dalam setiap situasi. Masa depan saya cerah. Saya sekarang hidup dalam cinta, kebahagiaan yang tak terbatas. Situasi apapun yang saya hadapi, akan selalu menjadi lebih baik. Saya aman. Semuanya akan baik-baik saja di dalam hidup saya. Semuanya berhasil dan berfungsi dengan sempurna. Saya membebaskan diri saya dari ketakutan dan keraguan yang merusul. Saya menerima diri saya. Dan saya menciptakan kedamaian di dalam pikiran dan hati saya. Saya bersedia memaafkan. Memaafkan adalah hadiah yang paling berharga terhadap diri saya. Saya memaafkan diri saya sendiri dan orang lain. Dan saya membebaskan diri saya. Saya damai. Kedamaian dan harmoni selalu mengelilingi saya. Saya toleran dan saya penyayang. Saya sempurna dan semua orang mencintai saya. Saya senang dalam proses untuk perubahan yang lebih positif. Hanya hal-hal yang baik yang datang kepada saya. Saya adalah kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian batin. Tubuh saya selalu bekerja untuk kesehatan yang lebih baik. Saya sempurna dan sehat. Saya puas. Intuisi saya selalu berada di sisi baik saya. Saya percaya sepenuhnya. Saya siap berubah untuk menjadi lebih baik. Saya siap untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Saya siap memasang pola pikir baru, putih di tas baru. Saya pantas mendapatkan pemikiran baru yang selalu membangun. Saya adalah kedamaian batin. Tubuh saya mencerminkannya melalui kondisi kesehatan yang sempurna. Saya mensyukuri apa yang saya miliki. Saya menyambut pengalaman baru dengan tangan terbuka dan lebar. Saya memiliki keyakinan untuk hidup yang indah. Saya dicintai karena saya ada. Saya pantas untuk mendapatkan pengalaman cinta yang indah. Saya memiliki orang-orang yang menyenangkan di sisi saya. Dan saya dengan mudah mengungkapkan cinta saya kepada mereka. Saya memiliki apa yang dibutuhkan dalam pikiran dan dalam jiwa saya. Saya memiliki tempat tinggal yang sempurna. Saya merasa nyaman di tempat saya. Saya diberkahi dengan rumah yang sangat indah. Saya menyebarkan cinta di sekitar rumah saya. Dan cinta itu memberikan saya kehangatan dan kenyamanan. Saya merasa damai. Saya menghargai semua yang saya lakukan. Saya cukup apa adanya. Saya berbicara dengan pikiran saya ketika saya merasakannya. Saya meminta apa yang saya inginkan. Saya mengakui kekuatan saya. Saya kuat. Saya bisa mengatasi tantangan apapun. Saya hidup sangat menyenangkan saat ini. Masa lalu telah berlalu. Dan tidak memiliki kuasa atas diri saya. Mulai sekarang, saya bebas. Saya menciptakan pikiran saya. Saya memiliki semua yang positif. Saya aman dan saya bebas. Saya bebaskan diri saya dari semua rasa bersama. Saya melakukan yang terbaik dengan apa yang saya ketahui, saya fahami, dan saya sadari. Saya tidak terbatas dalam menciptakan kehidupan yang saya inginkan. Saya memberikan cinta dan kebahagiaan. Dan mereka memberikan hal yang sama kepada saya. Saya sempurna dan hidup dalam kegembiraan. Saya menciptakan kehidupan yang indah dengan cinta. Hati saya selalu terbuka. Dan saya merasa sangat aman. Saya hanya membiarkan hal yang positif dan baik masuk dalam pikiran saya. Saya adalah saluran cinta yang kuat dan bisa menyembuhkan. Saya bertekad untuk mengalami semua kebahagiaan dalam hidup saya. Saya sangat bersemangat dalam hidup saya. Saya mengerti dengan cara pandang saya. Saya menghormati cara saya melihat ini dengan cinta yang akan pesara. Setiap organ, setiap otot, setiap sel, setiap tulang, semuanya bereaksi terhadap cinta yang saya kirimkan. Tidak ada dan tidak siapapun yang bisa mengganggu kedamaian batin saya. Saya menciptakan kekacauan. Dan saya akan membuatnya pergi. Saya yang bertanggung jawab. Saya fleksibel dan bebas. Saya menerima bahwa hidup saya dipenuhi dengan pengalaman yang selalu berubah-ubah. Saya terbuka terhadap perubahan. Ketakutan dan batasan adalah pikiran palsu yang menggantung dalam pikiran saya. Saya membasu mereka dengan selalu berniat positif. Saya selalu sadar dengan pikiran negatif saya. Dan saya dengan mudah membersihkannya. Saya diciptakan untuk mengalami cinta dan kebaikan. Pikiran saya adalah teman terbaik saya. Saya sekarang membebaskan diri saya dari ide-ide yang berusaha. Saya percaya pada mimpi saya. Pikiran saya adalah alat yang sangat ampuh. Dan saya menggunakannya untuk kepentingan terbaik saya. Semua yang saya lakukan. Saya memberikannya 100%. Saya sabar. Saya menjalani selangkah demi selangkah. Saya sadar bahwa semuanya dimulai dari diri saya. Saya mencintai dan menghargai diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Saya mengambil masa-masa sulit sebagai tanda untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan saya ada di dalam diri saya. Tidak ada hal yang dari luar yang bisa mengganggu pikiran saya. Saya bertanggung jawab atas perasaan saya sendiri. Hidup saya adalah ciptaan saya. Saya berhenti mengeluh di sini saat ini. Ketika yang terbaik belum datang, saya percaya hari esok akan lebih indah. Masa depanku dipenuhi dengan peluang besar. Saya bersyukur dengan setiap nafas yang saya hilang. Saya dikelilingi dengan orang-orang yang penuh kasih saya, yang mendorong saya untuk menjadi lebih sehat. Setiap hari dalam hidup saya selalu dipenuhi dengan kepuasan, harapan, dan rasa syukur. Tubuh ini terumbuk dengan kebijaksanaan alam semestan. Kesehatan adalah hak lahir saya. Setiap hari, tubuh saya dipenuhi lebih banyak energi, lebih sehat, dan dipenuhi banyak semangat. Tubuh saya berbicara dengan saya dan memberitahu apa yang saya butuhkan. Tubuh saya melakukan segala kemungkinan dan menciptakan kondisi kesehatan yang sempurna. Saya merawat tubuh saya dengan ciptaan dan rasa hormat. Saya sangat bersyukur atas penyembuhan yang terjadi di setiap sel tubuh saya. Saya membebaskan diri saya dari pikiran yang buruk tentang orang, kejadian, atau apapun. Saya siap untuk menyembuhkan tubuh saya. Energi penyembuhan dalam diri saya akan selalu ada dan terus-menerus terjadi. Saya pantas untuk hidup sehat dan terpenuhinya hidup yang berkualitas. Saya memiliki aktivitas fisik yang cukup. Saya mampu membuat pilihan terbaik untuk diri saya sendiri. Kebahagiaan dan daya tahan adalah hal alami dalam diri saya. Sistem kekebalan saya melindungi tubuh saya dengan cara yang bijak dan kuat. Tubuh saya memancarkan daya tahan yang murni. Setiap sistem dalam tubuh ini berfungsi dengan sangat sempurna. Saya bersyukur atas semua proses penyembuhan yang terjadi dalam tubuh saya. Saya memiliki jantung yang sehat, yang kuat, yang bisa berdetak mengikuti rinduan kehidupan yang sempurna. Punggung saya kuat dan sangat mendukung. Saya sepenuhnya mempercayai intuisi dan kebijakan yang saya punya. Apapun yang terjadi, pasti ada alasannya dan saya bisa melihat kebaikan itu. Saya bebaskan diri saya dari kemarahan. Saya percaya dengan proses hidup. Saya mengumpulkan semua harapan dan keberanian saya dan saya sangat menikmati kekuatan itu. Saya memilih untuk optimis tentang masalah apapun. Saya meminta bantuan dan bimbingan kapanpun yang saya perlukan. Saya merasa kuat setiap berada di dalam tubuh saya. Saya lebih cukup. Saya meninggalkan keraguan dan rasa tidak aman. Saya mulai melakukannya di sini saat ini. Saya percaya dengan keputusan saya. Ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Ini saatnya untuk saya bergerak. Ini saatnya saya mulai makan makanan yang baik. Saya bertekan. Saya benar-benar hadir dalam hubungan saya. Saya menghargai setiap kualitas waktu yang saya habiskan bersama orang-orang yang saya cintai. Kata-kata baik dan gerakan cinta selalu hadir dalam hubungan saya. Saya sangat berterima kasih atas semua cinta dan dukungan yang saya terima dari orang lain. Saya fokus dalam hal-hal baik dalam hubungan saya. Apapun yang terjadi kepada saya, itu dimaksudkan untuk memberi saya pelajaran yang berharga. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk hidup. Saya menempatkan semua gairah dan energi saya dalam segala hal yang saya lakukan. Saya nyaman dengan cara saya berbicara dan bagaimana saya berperilaku. Saya membebaskan diri saya dari kebutuhan untuk menghakimi orang lain. Saya melakukan yang terbaik untuk lebih memahami orang lain. Saya penyayang. Saya terikat mengalami peristiwa yang tepat dalam hidup saya. Saya seorang pembelajar yang cepat. Saya bersedia menginvestasikan waktu dan kesabaran dalam pertumbuhan saya. Saya mengerti bahwa saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk berkembang. Saat saya memaafkan orang lain, saya memaafkan diri saya sendiri. Saya melepaskan diri saya dari kebutuhan untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan kepada saya. Kelakuan mereka bukan tanggung jawab saya. Saya memilih apa yang benar dan saya menyembuhkan diri sendiri saat melakukannya. Perilaku orang lain tidak menentukan siapa diri saya. Saya dan hanya saya yang bisa memutuskan bagaimana saya bisa bereaksi dalam hidup. Saya memilih untuk dicintai dan selalu memaafkan. Saya mengontrol bagaimana saya menanggapi sikap orang lain. Orang-orang peduli dengan perasaan saya dan saya menghormati mereka. Saya adalah cinta tanpa sarang. Saya selalu bereaksi dengan cinta dan kebenaran, bukan dengan ketakutan atau keraguan. Saya dapat belajar bagaimana membuat keputusan yang baik dan bagaimana menciptakan gaya hidup yang efektif untuk diri saya sendiri. Saya terbuka untuk menyambut cinta dan kekeguman orang lain. Saya menghadapi rasa sakit dan saya melewatinya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri dan dengan orang lain di sekitar saya. Saya lengkap apa adanya. Saya fokus untuk membuat hati orang lain lebih baik. Saya menikmati hidup dengan segala cara yang saya bisa. Saya percaya pada kebenaran hati ini. Saya mampu membuat diri saya merasa aman dan terlindungi. Saya menikmati setiap momen pengalaman saya. Saya bersedia belajar dan memberikan cinta tanpa sarang. Saya membebaskan diri ini dari kebutuhan untuk mengubah orang lain. Saya fokus pada diri saya sendiri. Saya fokus dengan apa yang perlu saya tingkatkan. Saya adalah percataan yang luar biasa. Saya memilih untuk bahagia atas semua berkas terhadap diri saya. Saya menciptakan kebahagiaan saya sendiri. Saya selalu melepaskan diri dari getara negatif. Saya menghindari untuk bergosip dan menghindari orang-orang melakukannya. Saya berguna. Saya dicari. Saya efektif. Saya menikmati seluruh keberadaan saya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan atas saya kecuali saya yang mengizinkannya. Saya bebas. Saya adalah kedamaian batin dan bukan untuk hal-hal yang bersifat materi. Saya menghargai saat ini. Kekhawatiran tentang masa depan adalah pemborosan energi yang tidak berguna. Saya selalu aman untuk membebaskan diri saya dari masa lalu. Saya adalah bagian yang sempurna dalam teka-teki hidup saya. Di sini, saat ini, saya mulai membangun hidup saya sendiri dengan sempurna. Saya menjaga diri saya sendiri dan saya aman. Saya ditakdirkan untuk hal-hal yang baik. Saya sabar. Saya sangat menghormati diri saya sendiri. Saya menemukan kedamaian dalam cinta yang saya berikan dan cinta yang saya terima dari orang lain. Saya puas dengan tindakan saya. Saya bisa mencintai diri saya sendiri sekarang tanpa menunggu orang lain melakukannya. Saya benar-benar santai. Saya aman saat ini. Saya sopan dan baik kepada orang lain dan kepada diri saya sendiri. Dunia saya adalah dunia yang apa adanya. Saya memilih untuk bersikap baik dan hormat. Saya memilih untuk menulis ulang cerita saya dengan cinta dan kebijaksanaan. Saya melepaskan penyesalan dan saya memulai dalam babak baru. Saya memilih hal yang benar dan alam semesta mendukung saya. Saya bebas membuat pilihan saya sendiri secara benar. Saya layak dihargai untuk hal-hal yang saya lakukan. Saya menghirup hidup dan mengembuskan rasa malu. Saya menghirup cinta dan mengembuskan rasa bersalah. Saya percaya bahwa semuanya menjadi mungkin. Saya di sini untuk suatu tujuan. Alam semesta membuat saya tetap aman untuk memenuhi tujuan saya di sini. Saya membantu orang lain dan orang lain membantu saya. Saya aman untuk terbuka dengan orang baru dan pengalaman baru. Saya membebaskan diri saya dari rasa bersalah. Karena saya sangat bahagia. Saya pantas mendapatkan saat-saat bahagia. Saya menyambut hidup dalam kesempurnaan. Saya menghargai semua momen baik maupun buruk. Saya memiliki kebijaksanaan dan bimbingan yang saya butuhkan untuk menyelesaikan semua masalah hidup saya yang terjadi. Saya menjalani hidup seperti yang saya rasakan. Dan hidup saya memberi saya penghargaan. Saya mampu mengusatkan hati saya pada kebahagiaan dan cinta. Saya fokus pada pengalaman diri saya bukan kepada orang lain. Orang menerima saya apa adanya. Hidup selalu mengalir melalui saya dan saya merangkul energinya. Saya bersyukur berada di sini. Aman untuk berbagi cinta saya kepada orang lain. Aman untuk berbagi hidup saya kepada orang lain. Menang bukanlah segalanya. Tapi cinta adalah segalanya. Saya hidup dalam kata hati saya. Saya melewati pikiran saya yang tidak sehat untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Saya bersedia mencoba semua yang diberikan dalam kehidupan saya. Saya seorang pejuang dan saya tidak akan menyerahmu. Mulai sekarang, saya membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya dapat melakukan apapun yang perlu saya lakukan karena saya didukung oleh orang-orang lain. Saya bisa dan saya akan kuat. Saya mampu melangkah maju dengan keyakinan, pikiran terbuka, dan kebahagiaan. Saya termotivasi untuk bergerak dan menciptakan keadaan yang sempurna bagi saya. Saya memiliki kapasitas untuk belajar dan mengajari orang lain. Saya mampu membuat langkah maju dan mengatakan kebenaran. Saya mampu. Tidak apa-apa untuk mengharapkan sesuatu yang orang lain awarkan. Saya bisa menerima hak saya dan tetap menjadi orang baik. Saya bisa menerima kekalahan, tapi tetap bergerak maju. Hanya karena saya belum mencapai tujuan saya. Bukan berarti tindakan saya tidak efektif. Mungkin saya punya keinginan untuk membantu orang yang saya cintai. Tetapi saya tidak perlu melakukan hal tersebut sepanjang waktu. Saya merasa aman dengan diri saya. Meskipun tidak semua orang menyukai saya. Apapun yang perlu saya ketahui, suatu saat akan terungkap kepada saya di waktu yang tepat. Ada cukup kebaikan untuk semua orang di dunia ini. Saya layak mendapatkan hal-hal baik. Saya menciptakan kondisi yang sempurna demi kehidupan sempurna saya. Saya tidak peduli dengan rintangan dan saya hanya fokus untuk memenuhi kebaikan saya. Apapun yang saya fokuskan semakin meningkat. Jadi saya terus berfokus kepada diri saya dan apa yang ditawarkan hidup kepada saya. Saya sedang melakukan perjalanan menuju hal yang terbaik. Saya senang berkembang. Saya melenyapkan semua energi negatif. Saya menyelaraskan diri saya dengan frekuensi energi positif. Saya tidak berminat dengan keluhan ataupun kepicikan. Saya percaya jika suara hati saya akan selalu membimbing saya. Saya memiliki cara sendiri ketika orang lain berkata bahwa tidak ada satupun cara yang bisa. Saya mendengarkan suara orang lain, tapi saya cukup mendengarkan saja. Saya menghormati martabat diri saya. Saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri. Saya menyayangi diri saya sendiri. Saya mampu melakukan hal-hal yang besar karena saya mempercayai apa yang saya punya. Saya menggunakan semua waktu saya sekarang, bukan masa depan saya. Saya memilih untuk membuat segala sesuatunya bisa terwujud. Di sini, sekarang juga. Saya percaya dengan apa yang saya katakan. Saya menghargai keunikan saya. Saya nyaman untuk membagikannya kepada orang-orang sekitar saya. Aset saya adalah diri saya sendiri. Saya bebas menjadi diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Saya merasa diberkahi dengan kedua kaki dan kedua tangan yang membantu saya untuk bergerak. Saya bersyukur atas perubahan yang sudah saya lalui. Saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pikiran saya terbuka dan menerima kemampuan yang ditawarkan alam semesta ini. Saya dalam keadaan yang ikhlas dan berkuas. Saya hanya memilih masukan yang berkualitas untuk mengisi pikiran saya. Saya hanya menyebarkan energi yang baik dan getaran yang positif di dunia. Tidak apa-apa untuk mengabaikan orang-orang tertentu. Saya dapat memilih untuk tidak berbicara dengan orang-orang tertentu. Saya adalah teman baik. Meskipun saya tidak bisa sering menghubungi teman-teman saya. Saya adalah anak baik. Meskipun saya tidak memberitahu orang tua saya betapa saya sangat mencintai mereka. Saya adalah orang yang layak. Meskipun saya tidak semungunya bisa menyadari kelayakan saya. Saya lebih fokus untuk mengurangi rasa ragu-ragu saya. Saya lebih memilih diam dan tidak berisik. Saya lebih ikhlas. Saya mempunyai semua yang saya butuhkan dalam hal membangun pengalaman yang luar biasa. Bagi orang lain dan diri saya sendiri. Saya sempurna. Apa adanya? Diri saya mengandung nilai alam semesta. Hati saya sangat berharga dan saya menjaganya dengan baik. Saya melindungi diri saya dari getaran yang buruk. Saya menari dengan irama saya sendiri. Tidak apa-apa bagi orang lain apabila tidak mengerti saya. Saya baik-baik saja dengan diri saya. Dan itu sudah cukup. Saya nyaman untuk berbicara dengan diri saya di cermin. Saya selalu mengatakan kepada orang yang ada di cermin. Terima kasih sudah menjadi kuat. Terima kasih sudah menjadi hebat. Dan bersama kita akan mengaruhi hidup ini ke depannya. Terima kasih sudah menonton!